Warga berupaya menahan puluhan petugas Atpol PP yang hendak membongkar sebuah rumah dan sejumlah kios di piringkannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas langsung merangsak masuk dan membongkar rumah. Bahkan, petugas juga terlibat adu mulut hingga nyaris adu jotos dengan warga. Lawanan ini dilakukan warga lantaran mereka mengaku memiliki tanah seluas 10 hektare di lokasi. Namun upaya mereka sia-sia, petugas lantas merobohkan kawunan ini. Dia mengira, menganggap bahwa ini tanahnya katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari milah usul tadi, silahkan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke mahkamah itu. Ini sudah berapa kali bermasalah, selalu kita menangkap. Bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berhasil ditertibkan. Sementara warga berencana melayangkan gugatan ke pengadilan.